Suka Bumi, Magelang, Pahang Malaysia, Cirebon, Bali, Bandung, Mataram, Jamis, dan semua teman-teman yang ada di seluruh dunia. Alor Bahaners, jimanapun kalian berada bagaimana kabarnya? Sehat? Gimana? Beras di rumah kalian masih aman? Berlatar pada Wanchi Janari di tengah kota New Orleans, Cicalengka. Cerita akan berfokus pada satu teman. Satu ragu kepolisian dari divisi kriminal FBI yang bergerak di bawah komando Opsir Herlan. Ini orangnya, dimana malam itu sedang digelar operasi fajar atau operasi senyap, menyusul. Adanya laporan terkait rencana perampokan terhadap sebuah tokoh perhiasan terbesar di kota tersebut. Di sisi lain, kita pun diperkenalkan pada keempat orang yang akan jadi pelakunya. Mereka antara lain adalah Will sebagai Kokojo, ada Vincent di bagian eksekusi, dan Teh Yuli yang mengurus akomodasi. Sedangkan satu lagi yang bernama Hoyt, nampak sudah berada di dalam gedung karena setiap kali beraksi, ialah yang selalu lebih dahulu berperan untuk mematikan sistem security lokasi targetnya. Setelah semuanya siap, maka di situ Will dan Vincent mulai bergerak masuk, dimana keserusan mereka dalam menggeluti profesi sebagai perampok ini dibuktikan dengan persiapan yang sangat matang termasuk dukungan peralatan tempur yang serba canggih, dan semuanya sudah terbarukan. Ada pun fasilitas persenjataan yang disiapkan regu kepolisian di sini juga tak kalah canggihnya. Namun, sungguh diluar dugaan, rupanya toko perhiasan tadi hanyalah objek pengalihan karena yang sejatinya sedang Will dan Vincent incar justru uang jutaan dolar dalam berangkas induk sebuah bank yang gedungnya berdampingan persis dengan toko tersebut. Ketika Will hampir berhasil melarikan uangnya ke titik dimana Hoyt dan Yuli sudah menunggunya di mobil, tiba-tiba muncul seseorang yang dengan terpaksa Will menembak kaki Vincent karena telah menganggap orang itu sebagai penghambat dan sempat pula akan menghabisinya di tempat yang akibat insiden tersebut, Hoyt justru lebih memilih untuk cari aman dengan meninggalkan Will di sana sendirian. Ya, kedatangan petugas patroli ini sedikitnya cukup membantu Will, yang mana setelah orangnya berhasil dilumpukan, lantas mobilnya pun Will bajak untuk dibawa kabur. Sayang, usahanya tersebut segera diketahui oleh tim Herlan sehingga aksi kejar-kejaran memacu adrenalin pun terjadi. Sepandai-pandainya Tupai melompat, sesekali pasti terjatuh jua, begitu pun dengan Will yang naas karena pelariannya menemui jalan buntu, jadi meskipun ia sempat membakar semua uangnya, namun bukan berarti ia aman dari dakwaan kasus lainnya, yang dari situ justru sudah terbukti bahwa karir Will harus berakhir di balik jeruji besi. Singkat cerita, 8 tahun pun berlalu, tepat di hari pertama kebebasan Will terlihat Herlan bersama salah satu rekan yang bernama Plecher sudah menunggunya. Di situ mereka menginformasikan tentang kematian Vincent, namun Will seperti tidak terlalu menghiraukan hal itu dan justru meminta segera diantarkan bertemu putrinya yang bernama Alison, di mana Alison langsung memberikan sebuah paket kecil yang tak disertai identitas pengirimnya. Sekecil apapun kenakalan seorang ayah pastinya akan menjadi trauma tersendiri bagi sang anak, begitu pula dengan Alison, yang meskipun Will mengaku jika 8 tahun di penjara sudah cukup untuk membuatnya sadar diri dan berpikir untuk hijrah ke jalan yang benar, namun itu saja ternyata belum cukup untuk meyakinkan Alison yang memang sejauh ini merasa kejiwaannya telah benar-benar terganggu. Sejurus Will kepikiran untuk menemui Uli yang kini bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe, di mana pertemuan itu pun seketika mengingatkan Will pada Hoyt, yang karena ulahnya Will jadi sasaran utama penangkapan FBI waktu itu, namun tiba-tiba terdengar dering handphone dari dalam bungkus paket tadi, yang sekaligus membuktikan jika Vincent ternyata masih hidup. Usut punya usut si Vincent ini telah memalsukan kematiannya dan sengaja muncul pas di saat Will telah bebas sebagai supir taksi, bukan tanpa alasan Vincent yang kini kakinya diamputasi akibat tembakan Will pun bertekad untuk menuntut balas dendam, selain karena ia ingin memenagih bagian dari uang 10 juta dolar dari hasil curian tersebut. Meskipun telah dijelaskan, Vincent tetap saja ngotot menuduh Will masih menyembunyikan uangnya itu, alih-alih jika Will tak segera memberikan jatahnya, Vincent mengancam akan menghabisi Allison yang kini sudah berada persis di dalam taksinya. Ayah mana yang tega membiarkan putri sematawayangnya dikorbankan, apalagi Will yang notabene mantan kriminal kelas kakap, jadi apapun pasti ia lakukan termasuk mengelabui Vincent dengan mengaku jika uangnya masih tersimpan di sebuah alamat, dan dengan cerdiknya, Will menaruh handphone tadi pada sebuah kereta jurusan alamat tersebut, sehingga Vincent yang melacak handphonenya pun mengira jika Will sedang pergi mengambil uangnya. Tak cukup sampai situ kesempatan ini pun Will gunakan untuk mencari Herlan dan meminta bantuannya, akan tetapi Herlan yang merasa punya bukti valid tentang kematian Vincent pun meminta Plecher untuk mengamankan Will, karena mengira semua ini adalah modus baru dari rencana jahatnya semata, namun pada saat itu juga mereka justru harus menerima akibatnya. Berbekal data kepolisian yang barusan Will sempat akses, kini ia sudah berada di tempat kediaman Hoyt dimenegertakan, yang dilakukan cukup membuat Hoyt mau buka mulut soal Vincent. Beruntung, Will masih sempat melarikan diri sebelum tim Herlan datang dan berhasil menghabisi Hoyt di tempat. Dalam pelariannya, Will tersengaja menemukan taksi serupa, yang setelah mendapatkan koordinat GPS keberadaan Vincent dari pengelola perusahaan, ia pun lantas membajak taksi tersebut dan segera melakukan perburuan. Sementara itu, Allison masih disekap Vincent di dalam bagasi mobilnya, ia sempat hampir berhasil memanggil layanan darurat lewat HP seorang penumpang yang tertinggal, namun kesempatan itu pun hilang karena Vincent berhenti mendadak untuk mewaras seorang petugas patroli yang berani-berani menghentikannya. Kembali pada Will yang tercebak macet akibat kerumunan masa yang tengah merayakan Halloween, selain itu ia pun harus menelan kekecewaan, dimana rupanya Vincent telah lebih dulu menaruh perangkat GPS-nya pada unit taksi lain, diperapar lagi dengan kedatangan dua anggota FBI yang tiba-tiba menciduknya. Dalam posisi tangan terborgol serta handphone barunya yang telah dirampas, sebisa mungkin Will terus berupaya agar bisa lepas demi sebuah panggilan telepon dari Vincent, yang jika ia tak segera mengangkat panggilan tersebut, maka lagi-lagi Allison akan jadi taruhannya dan... Akhirnya Vincent pun sadar jika dirinya telah dibohongi, dimana hal itu cukup membuat Will semakin khawatir akan keselamatan Allison. Namun, segitu juga, sudah uyuhan, Vincent ternyata masih memberi waktu sehingga Will benar-benar sanggup membuktikan uangnya, yang dalam situasi ini Will tak punya pilihan lain kecuali meminta bantuan Yuli dan kembali menargetkan lokasi bank tersebut untuk mencuri emasnya. Tanpa membuang waktu, kedua mantan perampok profesional ini pun langsung menuju satu titik target, yakni sebuah ruangan besenan persis di bawah tempat penyimpanan berangkasnya, dimana dengan kemampuan sebuah alat menghancur logam, maka beberapa bungkaan emas batangan bernilai jutaan dolar pun nyakcelakan atau meleleh dan lenyap dalam hitungan menit saja. Aksi dari Will tersebut taluput dari pantauan tim Herrland yang dengan cepat langsung melakukan pengejaran terhadap pick-up yang Yuli kemudikan. Sayangnya, Will sudah lebih dulu membawa lari emasnya dan mereka berhasil mendapatkan Yuli yang hanya sedang bersama sebuah boneka. Selamat malam, officer. Di sisi lain, Will ingin segera memastikan jika Vincent tidak akan berani macam-macam terhadap Alison hingga dibuatlah kesepakatan bertemu di sebuah tempat yang dia anggap netral untuk melakukan transaksi pertukarannya. Namun sungguh diluar dugaan, ternyata Vincent sudah menyiapkan rencana lain yang intinya ia cenderung lebih terobsesi untuk balas dendam dan... Posisi keselamatan Alison kini benar-benar terancam dan sebagai seorang ayah tentu saja Will semakin bertantang agar siap untuk mengambil resiko termasuk mencerburkan taksi tersebut ke dalam air demi membadamkan apinya. Ya, aksi penyelamatan terhadap Alison pun kembali terhambat oleh Vincent yang muncul secara tiba-tiba dimana hal itu membuat kemarahan Will semakin menyala-nyala yang di sisa-sisa kekuatannya ternyata ia mampu mengalahkan Vincent dan menghabisinya tanpa memberi ampun lagi. Dengan demikian, maka Alison berhasil terselamatkan meskipun kondisi Will yang terluka serius membuatnya istris meminta tolong di tempat yang sama sekali tak ada sasaha kecuali hanya mereka saja namun tak berselang lama tim Herlan pun akhirnya datang untuk memberi bantuan. Beberapa waktu kemudian terlihat Alison dan Yuli sedang menuju ke sebuah tempat di pinggir pantai yang rupanya Will sudah memutuskan untuk menjalani hidup tenang bersama dengan mereka namun dari kejauhan terlihat Fletcher dan Herlan yang diam-diam mencurigai Will masih menyimpan sisa emasnya. Ternyata memang ada satu bongkahan emas yang tertinggal di dalam bak mobilnya Yuli namun karena Sudata punya kepentingan lagi maka Will pun memilih untuk segera membuangnya ke laut dan aksi tersebut sontak membuat Herlan dan Fletcher tepuk jidat. Diam-diam rupanya Will tahu jika dirinya masih diawasi dan sebagai penjahat ia pun paham betul dan tak mengungkiri bahwa nilai keuntungan yang dapat diambil dari sebuah kasus adalah tolak ukur untuk keseriusan jajaran penegak hukum dalam menangani kasus tersebut karena pada dasarnya poin itulah yang paling utama mereka prioritaskan. Tamat ending yang cukup membagongkan.